Nah ini tadi yang gue bilang alasan kenapa gue lebih suka sleeper di double decker daripada sleeper di bus suit kelas atau sleeper biasa. Dan ini kalau kalian sudah selonjoran dan bangku kalian direbain ke belakang, feelnya itu gue bisa bilang hanya satu tingkat di bawah bangku sleeper. See you! Halo guys, selamat sore dari BSD di kota Tangerang Selatan. Hari ini gue akan melakukan sebuah trip yang luar biasa nih, karena gue akan mencoba armada terbaru dari 27 Trans. Yaitu jet bus 5 double decker yang baru aja dirilis di akhir 2023 kemarin. Nah, kalau kalian naik 27 Trans dari agen yang di BSD Cilenggang, kalian tuh nunggunya di sini nih. Di halte Ruko Versailles, dekat pintu Tolraubuntu, tepatnya di depan Lausanne. Jadi sambil nunggu bus, kalian bisa nongkrong di Lausanne dulu. Oh iya, ini gue lagi nyoba format video panjang yang baru nih, vertikal. Kalau kalian suka dengan format video kayak gini, kasih tau gue di kolom komentar. Dan kalau kalian nggak suka, kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Supaya gue bisa kasih kalian tontonan dengan format yang terbaik. Nah, ini dari kejauhan terlihat ada bus warna oranye. Tapi ini kayaknya bukan double decker ya, karena ini kaca atasnya terlalu kecil untuk double decker. Dan ini ternyata adalah jet bus 3M, 27 Trans yang merupakan armada bantuan dari pariwisata, yaitu Nike. Yang juga berjalanan beriringan dengan double decker kan Gwoneki di rute E2. Gila ya, memang okupansi penumpang selama lari, libur, natal, dan tahun baru ini memang lagi tinggi banget. Sampai beberapa rute dari 27 Trans ini jalannya double. Dengan bantuan armada dari pariwisatanya 27 Trans. Walaupun pakai armada pariwisata, kalian nggak perlu khawatir, karena kenyamanannya tetap sama dan fasilitasnya pun juga tetap sama dengan armada yang regular. Nah, ini kelihatan armada dari PO Semeru Transindo yang baru aja launching di bulan Desember ini. Cakep banget ya emang jet bus 5 Dream Coach ini ditambah dengan warna livery dari Semeru Transindo yang mewah, warna hitam dan emas. Pukul 16 selewat 46 menit, terlambat hanya sekitar 6 menit aja, ini akhirnya armada jet bus 5 double decker 27 Trans yang gue tumpangi terlihat juga nih guys. Ternyata kita pakai armada dengan nickname Freak. Selain Freak ini ada juga Odin, yang biasa mereka tuh ganti-gantian jalan. Kalau Freak jalan dari Barth ke timur, maka Odin akan melayangi yang dari timur ke barat. Nah, ini situasi yang di deck bawah. Jadi, untuk armada double decker 27 Trans itu hanya ada 2 kelas, yaitu kelas eksekutif dengan konfigurasi bangku 22 dan juga kelas sleeper yang ada di depan itu. Hanya ada 2 aja. Sedangkan untuk kelas eksekutifnya ada 8 bangku. Nah, ini mumpung sepi, kita ke deck atas aja dulu ya. Sebelum sampai ke deck atas, di tengah-tengah tangganya itu ada sebuah ruangan tertutup. Ruangan ini merupakan ruangan khusus untuk merokok. Nah, ini pas banget nih buat kalian yang susah buat gak merokok, ada fasilitasnya. Untuk deck atas ini keseluruhannya merupakan deck dengan kelas eksekutif. Total ada 32 bangku eksekutif. Tapi kalian jangan pikir eksekutifnya 27 Trans itu sama dengan eksekutifnya PO Bus lain. Kelas eksekutifnya sudah menggunakan jumbo seat dari High Rimba Kencana. Dan ini sudah tersedia double leg rest. Nah, double leg rest itu apa? Ini merupakan 2 bagian yang akan menopak kaki kalian dari ujung kaki sampai paha. Dan ini kalau kalian sudah selonjoran dan bangku kalian direbain ke belakang, feelnya itu gue bisa bilang hanya 1 tingkat di bawah bangku sleeper. Senyaman itu. Dan ini interior Z-Bus 5 itu mewah banget ya. Apalagi Z-Bus 5 sekarang pakai lampu dengan warna yang warm. Kuning gini tuh bikin kesan mewahnya tuh lebih kerasa lagi. Cakep banget sih ini. Dan seperti biasa di 27 Trans itu tersedia fasilitas minibar yang gak cuma isi air aja, tapi juga tersedia berbagai minuman dan juga makanan yang bisa kalian buat. Dan ini gue liat ada menu baru ya, yaitu mie gelas. Soalnya kalau di 27 Trans yang sebelumnya pernah gue coba itu cuma ada poke mie. Ini ada mie gelas loh. Kembali ke dek bawah, kali ini kita lihat dulu kondisi toiletnya. Dan ini toiletnya sih masih baru kinyis-kinjis, masih bersih. Dan seperti biasa kalau di toilet, bus, kalian gak boleh buang air besar. Cuma boleh buang air kecil aja dan hanya bisa digunakan saat bus sedang berjalan. Nah untuk penumpang di dek bawah, ini juga tersedia fasilitas minibar. Yang gak sebesar minibar yang di dek atas tadi sih. Tapi yang bentuknya kayak kulkas ini bukan kulkas ya. Ini tuh towel warmer dimana nanti waktu kita mau sampai di tujuan kita, kita bakal dikasih aduk anget itu biar seger. Langsung kita liat aja isi minibarnya. Ini ada apa aja ya. Yang pertama ini ada kopi saset itu. Terus disini ada teh. Lalu ada kopi hitam, saset juga. Dan yang spesial ada popi. Nah popi ini kalau nanti abis, kalian tinggal minta aja di kru dan kru bakal merefill popinya. Semua ini gratis dan bebas, ambil berapa aja. Nah sekarang kita kembali ke seat kita, yaitu seat DDS nomor 2 di sebelah kanan. Ini kita langsung disambut dengan bantal, guling, dan selimut. Gak kebayang nanti malam tidurnya pasti nyaman banget. Nah jujur gue juga lebih suka slipper di bus double deker kayak gini. Karena bisa rebah lebih maksimal bangkunya daripada bus slipper murni. Ini lebih nyaman sih. Untuk setiap cabin slipper tersedia layar TV entertainment dan juga fasilitas headphone wireless. Nah nanti kita coba aja nih, layar TV entertainmentnya beneran ada film yang bisa kita tonton? Atau cuma apa? Jangan aja. Di sisi kanan ada 2 cup holder yang muat untuk botol ukuran 600 mili. Juga ada kotak sampah kecil dan juga ada colokan listrik yang bisa untuk kalian gunakan untuk ngecas. Tapi inget, colokan listrik ini gak boleh untuk ngecas powerbank dan laptop ya guys. Hanya untuk handphone aja. Nah untuk pengaturan bangkunya ini sudah elektrik. Jadi tinggal kalian pencet aja, nanti bangkunya akan rebah dan juga bisa naik lagi. Ini langsung kita coba aja posisi terbanyak kayak gimana ya. Nah ini tadi yang gue bilang alasan kenapa gue lebih suka slipper di double decker daripada slipper di bus suit kelas atau slipper biasa. Karena ini posisi bangkunya ini bener-bener hampir rebah kayak kasur. Jadi kalau tidur, kalian jauh lebih nyaman di sini guys. Gila gak nih? Nah ini kita sudah sampai di daerah lebak bulus jam 5 lewat 8 menit. Ini keliatan lagi nih, bus semeru transindo yang tadi kita lihat, jet bus 5 dream coach. Semakin jelas kan guys, kemewahannya. Bus ini rutenya itu dari Jakarta ke Jogja. Pengen banget sih nyobain bus ini suatu hari nanti kalau ada kesempatan. Nah ini kita ngelewatin kandangnya si Narjaya nih. Langsung keliatan bus suit family yang baru aja gue review. Rute dari Jakarta ke Surabaya. Jam 5 lewat 16 menit, kita tiba di Pondok Pinang. Ini banyak banget nih penumpang yang naik dari sini. Gak lama setelah bus berangkat dari Pondok Pinang, langsung aja dibagikan nih tas isinya berbagai macam snack. Langsung aja kita bongkar ya guys. Wush, banyak banget ini. Gak kayak presiden kelas yang sebelumnya gue naikin. Yang pertama isinya ada sendal, lalu ada roti croissant, terus juga ada wafelo, ada bluder juga, bluder coklat, terus ada milk life, susu coklat, ada trix, ini dari dulu udah ada nitrix, dan juga ada air mineral. Gila, banyak banget sih ini isinya. Oh, ada yang ketinggalan nih, gantungan kunci, dan juga tadi pas bongkar-bongkar juga ada tisu basah. Nah, pasti jajar semua, dapet segini banyak. Memang gak main-main sih usaha 27 Trans untuk nyenengin pelanggannya. Oh ya, lagi rame kan ya, kejadian yang barang penumpang itu diambil dan ditukar sama buku. Nah, kalian gak perlu khawatir, kalau di bus 27 Trans ini, keamanannya udah bagus banget. Bus ini udah dilengkapi dengan CCTV, ada di deck bawah, ada juga ada di deck atas tadi, gue sempat lihat juga. Mantap. Pukul 17.41 menit, bus yang gue tumpangnya akhirnya tiba di Pasarbo untuk melakukan penjemputan terakhirnya. Sebagai informasi, untuk bus eksekutif kelas E2 ini sudah gak lagi masuk ke terminal Pulau Gebang, Bekasi, Cikarang, dan Karawang ya, kalau gak salah. Jadi selada Pasarbo ini langsung bablas masuk ke tol ke arah timur. Mantap. Bisa lebih cepat lagi nih nyampainya. Nah, ini bus langsung masuk ke tol Jakarta Cikampek, dan ini kalau kalian denger suara busnya itu senyap, gak berisik sama sekali. Jadi ini nyaman banget sih. Ini gue coba gedein volumenya ya, buat kalian ngerasain sendiri. Karena bosan, langsung aja kita utak-atik layar TV Entertainment-nya. Ini kita pilih yang folder film. Dan ya lumayan lah, ada beberapa judul film, dan lumayan terkenal juga sih film-filmnya. Nah, ini gue coba nonton yang fast furious deh. Kita coba ya. Nah, untuk mendengarkan suara film ini, kalian tuh tinggal pake headphone wireless aja. Tapi ini sayang banget pas gue cobain headphone wireless-nya itu, kayak mau habis gitu guys, baterainya. Kayak belum di-charge. Jadinya ya, udahlah kayak cuma bentaran dong, gak lama mati headphone wireless-nya. Jam setengah tujuh malam, ini kita sudah tiba di Exitol, Karawang, Timur. Seperti biasa, 27 Trans ini selain mengangkut penumpang, mereka juga biasanya menerima paket. Jadi ini kenceng banget ya, pemasukannya kalau bisa gue bilang. Selain dapet dari penumpang, tapi paketannya kenceng juga loh. Nah, akhirnya bus 27 Trans diberangkatkan setelah mengangkut paket. Ini kejadian habis itu lumayan mengagetkan ya guys. Karena ini kalian lihat sendiri, disitu kan ada pelang, penanda jalan gitu. Dan karena ketutup bus Andoyo, mungkin gak sadar ya driver-nya. Sampai akhirnya nge-rem keras banget karena hampir nabrak. Tapi ternyata muat sih, gak sampai nabrak pelangnya. Cuman bikin penumpang yang duduk di bangku sleeper 1 lagi itu lumayan kaget. Karena memang beliau baru pertama kali naik bus AKAP. Jadi ya wajar lah kalau kaget ya guys. Nah, ini minusnya naik sleeper yang ada di double decker. Karena posisi bangku sleepernya ada di atas ban. Jadinya headroom itu sangat terbatas banget. Dan ini tinggi gue cuma 167 cm. Tapi gue harus nunduk. Karena kepala gue mentok ke atas. Jadi gue gak kebayang kalau orang yang punya tinggi lebih tinggi dari gue, kayak 180 cm, itu pasti gak nyaman banget kalau dalam posisi duduk. Ya memang bisa tidur sih. Cuman kalau kita tidur tuh pasti badan gak enak kan. Pengen kadang-kadang tuh posisinya juga duduk. Supaya badan juga gak sakit. Tapi kalau udah posisi rebahan, gak ada ubat sih nyamannya. Bener-bener nyaman banget. Jam 19.40 menit. Akhirnya kita tiba di rumah makan Taman Selera di Cikamurang. Untuk melakukan servis makan. Nah, untuk bus 27 Trans dengan kelas eksekutif. Itu servis makannya ada di rumah makan Taman Selera ini di Cikamurang. Sedangkan untuk 27 Trans dengan kelas presiden kelas. Itu servis makannya di rumah makan Kedung Rosso di Brebes. Menurut gue ini bukan untuk membeda-bedakan servis sih. Tapi lebih ke penyesuaian jam aja. Karena kalau presiden kelas servis makannya di Cikamurang. Dan keberangkatannya itu rata-rata siang kan untuk presiden kelas. Bisa jadi nyampe ke Cikamurang ini bukan servis makan malam. Tapi servis makan sore. Karena itu mungkin 27 Trans cari rumah makan yang posisinya lebih jauh. Supaya jamnya itu pas di jam makan malam. Untuk presiden kelas. Nah, setelah buang air besar dan bersih-bersih. Saatnya kita untuk serbu makanannya nih. Karena udah lapar nih guys. Disini kita lihat ini adalah dosan 27 Trans eksekutif kelas ya. Jadi ini memang khusus untuk para penumpang 27 Trans eksekutif kelas. Dan untuk menu makanan yang diambil hanya boleh 1 porsi nasi. Untuk sayur bebas. Pilih salah satu lauk. Dan pilihan minumannya disini ada teh manis dan air mineral. Kalian juga akan dapatkan buah guys. Oke, langsung aja kita ambil pilihan makanan kita. Disini ada cabai hijau. Gue gak suka pedes. Ada sayur sawi tapi kayaknya udah habis nih. Jadi gue ambil aja mie goreng. Ini agak susah sih sambil megang kamera. Dan disini kalian porsinya bebas ngambil. Jadi mau ngambil banyak juga gak masalah. Selama kalian bertanggung jawab ya. Jadi kalian harus tetap habisin makanan yang udah kalian ambil. Terus disini juga ada kering tempe. Ini sama kalian bebas ngambil karena termasuk di sayur. Gue ambil beberapa sih. Karena gak ada pilihan sayur lain ya. Jadi ada 3 pilihan sayur disini. Ini ada sayur sawi. Lalu ada bak mie goreng. Dan juga kering tempe. Nah ini kayaknya gue udah cukup segini aja. Untuk kering tempenya. Nah untuk pilihan lauk tuh ada 3. Ada ayam goreng kering. Terus ada telur kuah santan. Sama ayam kuah santan. Cuma ini gue agak kurang pengen makan ayam ya. Jadi kayaknya gue ambil telur santan aja. Datuk lauk ini inget cuma boleh ambil satu aja. Gak boleh ngambil lebih dari satu guys. Lalu ada kerupuk juga. Disini gue ambil beberapa. Biar makin lengkap makanannya. Terus untuk buah hanya ada pilihan buah semangka aja. Karena gue gak soal semangka gue gak ngambil. Dan untuk minumannya disini ada teh. Dan bisa mengingat air mineral juga sebenernya. Untuk teh itu tehnya dikit banget sih sebenernya. Jadi kayak teh sedikit itu ditambah sama air hangat. Yaudah lah. Tetap harus bersyukur. Jadi ini menu yang gue ambil. Selengkap ini sebaik ini. Karena lumayan lapar memang. Disini ada kering tempe. Ada mie goreng. Dan ada telur bulat plus kerupuk. Mantap. Nikmat sekali. Minumannya teh hangat manis. So selesai makan kita siap-siap. Untuk naik bis lagi. Sambil kita lihat nih. Disini ada Chimaira. Lalu ada Nemesis. Dan disitu ada armada yang kita naikin. Yaitu Frick. Dan disebelah kirinya tuh ada Nike. Yang tadi jalan bareng kita dari Tangerang. Dan ini adalah sedikit beauty shot untuk kalian. Buat kasih lihat betapa cakepnya JetBust 5 Double Decker. Jam 20.38 menit. Kita kira diberangkatkan dari rumah makan Taman Selera di Cikamurang. Untuk mengarah ke timur. Ketujuan Surabaya dan Malang. Ini kondisi perut kenyang. Tambah bus juga yang nyaman banget. Udah pasti resep yang mujarak banget buat kita tidur nyenyak guys. Pukul 21.00 lewat 54 menit. Kita berhenti di rest area kilometer 22.8 A tol kanci pejagan. Untuk melakukan pengisian bahan bakar solar. Dan setelah dari rest area ini. Gue babelas tidur. Karena saking nyaman ini bangku sleepernya. Baru kebangun lagi. Jam 4.00 lewat 23.00 di subuh. Pagi hari. Ini kita udah nyampe di gerbang tol waru gunung. Yang jadi penanda bahwa kita sudah tiba di kota Surabaya. Pukul 4.30 menit. Kita akhirnya tiba di Medaeng nih. Di Grab Lounge. Seperti biasa banyak banget penumpang. Yang tujuan ke Surabaya itu turunnya disini. Untuk melanjutkan perjalanan gunakan moda transportasi Grab. Walaupun gue tujuan ke Surabaya. Tapi gue gak turun disini. Karena nanti gue akan turun di kota Sidoarjo. Beberapa saat sebelum masuk ke kota Sidoarjo. Ini gue diberikan handuk hangat. Supaya fresh dan gak ngantuk lagi. Asli sih. Setelah ngelap muka pake handuk hangat ini. Enak banget rasanya. Langsung segar dan hilang ngantuknya. Memang bener-bener pelayanan D7 Trans ini mantep banget sih. Dari kita mulai naik sampai kita mau turun. Tetep maksimal banget pelayanannya. Pukul 4 lewat 46 menit. Ini akhirnya kita exit di tol Sidoarjo. Memang walaupun D7 Trans itu gak punya rute resmi ke Sidoarjo. Tapi kalian bisa request turun selama sepanjang di rute yang dilewati. Nah karena D7 Trans tujuan akhirnya ke kota Malang. Dan melewati exit tol Sidoarjo. Maka gue bisa request turun di exit tol Sidoarjo. Lumayan banget. Kalau naik Grab dari Meda yang ke Sidoarjo itu sekitar 40 ribu. Dan ini kita bisa ngirit ongkos sekitar 40 ribu. Kesimpulannya gue gak pernah kecewa naik D7 Trans. Kita dapet kenyamanan yang baik. Pelayanan yang baik dari krunya. Puas pokoknya. Buat kalian yang mau booking tiket D7 Trans. Bisa langsung ke aplikasi mereka. Yang bisa kalian download di Play Store atau App Store. Juga bisa lewat tiketing online seperti Redbus, Traveloca, atau Ticket.com. Kalau kalian suka video trip report kayak gini. Jangan lupa klik like. Tinggalkan komentar kalian dan subscribe ke channel gue. Sampai jumpa di video berikutnya.